Kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung sekarang, sebelumnya Kota Bandar Lampung secara historis bernama Tanjung Karang, Teluk Betung Kota ini bagian dari wilayah Weihanda Kabupaten Lampung Selatan, pada sekitar tahun 1982 terjadi peluasan, sehingga Kota Tanjung Karang, Teluk Betung dijadikan satu yaitu Kota Bandar Lampung, yakni ibu kota daripada provinsi Lampung disebut Lampung yang artinya Sang Bumi Lampung, 1213. Sistem nilai dan kultur Lampung menjadi satu ialah pepadun masyarakat Lampung hanya memiliki satu budaya yaitu penyimbang, namun ada dua tradisi yang mengkristal dan hidup dengan nilai yang kental demokratis saibatin cenderung aristokratis, Suku Lampung diyakini sebagai penyebab penggunaan bahasa Lampung, terutama di daerah perkotaan Kota Bandar Lampung, suku-suku Lampung ini secara geografis menempati wilayah mulai dari kepaksian paksi paksa kalabrak di Kabupaten Lampung Barat, Liwa, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur hingga ke bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, bahkan terdapat juga di Pantai Barat Provinsi Banten. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Sedangkan menurut Kemendagri, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung telah mencapai sekitar 1.092.506 jiwa pada tahun 2022, yang menjadikan Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar ke-9 setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Makassar, dan Batam. Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditas utama yang dihasilkan berupa cengkih, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa bibrida. Kontributor utama perekonomian daerah ini adalah di sektor industri pengolahan. Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman dan perkebunan. Industri tersebut sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi, pisang menjadi keripik pisang, dan lada. Hasil industri ini kemudian menjadi komoditas perdagangan dan ekspor. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian, keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika mendengar nama Kota Solo, mayoritas wisatawan akan teringat dengan keraton Surakarta Hadiningrat. Ikon Kota Solo ini merupakan sebuah kerajaan yang dibangun oleh Paku Buwono II sebagai pengganti keraton Kartasura yang hancur akibat geger pecinan pada 1743. Sampai saat ini, keraton Surakarta Hadiningrat masih berfungsi sebagai tempat tinggal sunan dan rumah tangga kerajaan. Wisatawan bisa menjelajahi area keraton Surakarta sambil menyelami sejarah dan budaya Jawa. Saat berkunjung ke keraton Surakarta, wisatawan bisa menjumpai berbagai bangunan, benda-benda bersejarah, seperti kereta kencana, tandu, patung, senjata kuno, dan lainnya. Pasar Klewer merupakan ikon wisata belanja di Kota Solo, pasar tradisional ini menjajakan aneka batik, kerajinan tangan, camilan khas Solo, dan lainnya dengan harga miring. Tak heran, ikon Kota Solo ini tidak pernah sepi dari pembeli dari luar kota. Terlebih, lokasinya sangat strategis berdekatan dengan keraton Surakarta Hadiningrat dan Masjid Agung. Alun-Alun Utara, Geladak, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Yosudarso, Jalan Selamat Riyadi, Geladak kemudian kembali ke keraton lagi. Pusaka-pusaka yang memiliki daya magis tersebut dibawa oleh para abdi dalem yang berbusana jauh jangkep, kirap yang berada di depan yaitu sekelompok kebobule bernama Kiai Selamat, sedangkan barisan para pembawa pusaka berada di belakangnya, yang paling unik ialah tatkala kebobule ini mengeluarkan kotoran, maka orang akan saling berebutan untuk mendapatkan kotoran kebobule ini, katanya sih, bisa bawa berkah, namanya juga kepercayaan. Percaya gak percaya sih? Ada pasar loak terkenal di kota Solo terdapta pasar loak atau pasar barang-barang bekas yang benar-benar terkenal yakni pasar klitikan Notoharjo, pasar ini dibangun pada tahun 2006 oleh pemerintah kota Surakarta, pasar ini terletak di Kalurahan Semanggi, kecamatan Pasar Kliwon, kota Surakarta, di atas lahan seluas 1.800 meter persegi. Pasar klitikan Notoharjo dibangun menampung pedagang kaki lima di area Taman Monumen 45 Banjarsari yang berjumlah 909 pedagang, pasar Notoharjo lebih dikenal dengan nama pasar klitikan karena pasar tersebut sebagai wadah bagi penjual kaki lima yang menjual berbagai barang bekas, seperti elektronik, pakaian, ponsel, spare part kendaraan dan barang-barang lainnya, pasar ini cukup unik karena di sini pengunjung bisa menemukan barang-barang bekas layak pakai. Punya dua keraton Solo yakni salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang menyandang dua keraton, ialah keraton Kasunanan Surakarta serta keraton Mangkunegaran Surakarta yang berjarak sekira 11 km. Meskipun kedua keraton sudah tidak menjalankan pemerintahan seperti dahulu, namun masih terdapat Sultan dan Abdi Dalem di dalam istana, selain itu, keduanya juga masih kerap menggelar banyak ritual dan up-event adat. Selain bisa melihat sendiri arsitektur kuno pada bangunan istana dan masjid, kamu juga bisa belajar mengenal kebudayaan Jawa yang masih terjaga, jika datang di Tatkala yang tepat, kamu bisa menyaksikan berbagai up-acara serta ritual tahunan, salah satunya yaitu sekaten. Pemerintah kota Surakarta terus melanjutkan transformasinya dengan mengimplementasikan budaya kerja yang cerdas dan melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, ujarnya. Dengan 17 program prioritas yang dijalankannya, Pemkot Solo mampu mengharmonisasikan program-program tersebut dengan kebutuhan warga. Beberapa program telah diselesaikan dan dibuka untuk umum, seperti pembangunan Masjid Sheikh Zayed, revitalisasi Pura Mangkunegaran, Solo Safari, dan Lokananta. Keberadaan tempat-tempat tersebut telah menjadi daya tarik wisata di kota Solo dan memberikan multiplayer efek bagi perekonomian lokal. Selain itu, Pemkot Solo juga membanggakan diri dengan menyandang predikat sebagai kota toleransi. Meskipun beragam dalam agama, etnis, dan budaya, masyarakat Solo hidup secara harmonis. Peringatan hari-hari besar keagamaan diberikan ruang yang setara dan dirayakan dengan penuh kegembiraan di ruang publik oleh seluruh warga masyarakat, Pemkot Solo meyakini bahwa menjaga jati diri kota bukan berarti mencegah kemajuan dan kekunoan, tapi harus dimaknai sebagai kelanjutan sejarah kota yang dipegang teguh. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!